Puluhan pemudik yang dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil tes acak di pos penyekatan dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran Para pemudik yang reaktif ini kembali menjalani tes swab PCR, guna memastikan benar-benar terpapar virus corona atau tidak 45 orang telah dinyatakan positif COVID-19 melalui tes swab PCR dan langsung dikarantina di Tower 4 Sementara yang dinyatakan reaktif melalui swab tes PCR, tetap harus menjalani karantina selama 5 hari, kemudian akan dilakukan kembali tes swab PCR Usai hari raya lebaran pihak rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran mengalami lonjakan jumlah pasien hingga 15% dibanding sebelumnya Lonjakan ini dinilai belum signifikan dan masih dirasa normal Ini saya kira kita harus lihat nanti 14 hari ya, 2 minggu setelah libur panjang ini Kita dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini setelah 2 minggu kita lihat mulai ada suatu peningkatan Dan kita harapkan memang peningkatan jangan seperti yang pengalaman katakanlah September, pengalaman katakanlah Januari Yang betul-betul ini sampai di atas 5.000 pasiennya 10.000 tempat tidur disiapkan pihak rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 usai lebaran Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eka Rusmanda, dan Wara Afandi, Malaborkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!